Wakil wali kota Bandung Yana Mulyana sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersedia ikut vaksinasi COVID-19 sehingga turut berperan dalam mengejar cakupan target vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di kota Bandung Ia mengatakan saat ini pemberian vaksin Moderna sudah mulai diberikan kepada masyarakat umum di kota Bandung Sebelumnya, pemberian vaksin Moderna di kota Bandung sudah diberikan kepada 21.712 orang tenaga kesehatan atau NAKES Untuk NAKES, jumlah yang tervaksin sudah tinggi Sekarang ini Moderna ada di RSUD, RSKIA, RS Al-Islam, dan RSHS Rata-rata mereka masing-masing mendapat seribu dosis Wakil wali kota Bandung mengatakan pemberian vaksin COVID-19 jenis Moderna sangat tepat dilakukan di rumah sakit sebab memerlukan penjelasan lebih rinci dan tepat Moderna ini kejadian pasca imunnya berbeda Jika Sinovac atau Sinovac virus yang dimatikan cenderung tidak ada efek setelah vaksin Tapi Moderna merupakan virus yang dilemahkan jadi lebih cepat bereaksi Itu yang harus hati-hati dijelaskan Dirinya menuturkan percepatan vaksinasi di kota Bandung didukung kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat Sehingga capaian vaksinasi di kota Bandung terbilang sangat tinggi Hingga akhir September sudah lebih 85% untuk dosis pertama dan dosis kedua di atas 57% Sementara itu Direktur Utama RSUD Ujung Berung Mulyadi mengungkapkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi Namun untuk pemberian Moderna diutamakan bagi masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima vaksin Melihat antusiasme masyarakat, Mulyadi berharap pihaknya bisa mendapat tambahan kuota vaksin Sehingga target cakupan vaksinasi di kota Bandung bisa segera tercapai guna mempercepat pembentukan kekebalan kelompok Terima kasih telah menonton!